Dan untuk merubah halaman informasi pada website, kita bisa klik pada fitur website, kemudian update info, ini berisi informasi dari halaman situs Anda. Jadi untuk membuat baru, kita bisa klik ya, create content di sini, masukkan title, deskripsi, gambar URL, lalu masukkan konten pada rea ini. Untuk melakukan editing atau update, kita tinggal tekan saja ya, icon pencil di sini, lalu kita ubah sesuai dengan kebutuhan di sini. Setelah selesai, kita bisa klik update untuk melakukan perubahan data dari informasi di halaman website. Untuk menghapus, kita bisa menekan icon trace atau sampah di sini, nantinya kita akan pilih yes ya, untuk menghapus. Jadi halaman informasi ini berada pada area info di halaman frontend website kita. Yang berada di halaman info dan memiliki artikel informasi ya, jadi ketika di klik, dia akan mengakses ke area ini. Ini adalah update info, jadi nantinya semua artikel akan ditampilkan pada area ini. Dan juga masuk ke informasi detail ya, seperti ini. Jadi ini adalah fitur untuk melakukan update di halaman informasi pada frontend website kita.